Hai assalamualaikum bosku hari ini kita melakukan perjalanan dari Naganraya ke Banda Aceh ini posisi di kaki gunung paro ya sedang ada pengaspalan jalan ya kepada pengendara mobil dan sepeda motor agar berhati-hati karena jalur yang digunakan hanya sebelah saja sebelahnya sedang di asfal jadi belum bisa digunakan keduanya masih sebelah-sebelah ya ya bosku kita tinggalkan sejenak kebun sawit kita hiling-hiling dulu biar tidak stress jadi kita jalan-jalan mengisi masa liburan anak-anak sekolah kita bawa jalan-jalan ke Banda Aceh biar tidak stress anak-anaknya jadi kita memang sudah di kebun sawit tidak masalah tidak tidak stress di kebun sawit lihat buah sawit besar-besar jadi hilang stresnya tapi kalau anak-anak lain lagi untuk menghilangkan stresnya harus jalan-jalan mungkin ya ya bosku sekarang kita sudah mulai untuk menaiki gunung paro ya gunung paro mulai menanjak ini tikungannya cukup tajam tapi jalannya sudah lebar jadi sudah agak aman-aman dan nyaman ya cuman harus tetap berhati-hati karena lalu lintas menjelang liburan ini ah nih sepeda motor nih main motong-motong aja nih ya bahaya nih yang driver sepeda motor nih ya ini bukan driver ya sepeda motor nih main masuk-masuk aja dia berbahaya ini tikungan cukup patah-patah jadi harus ekstra hati-hati karena jalur lalu lintas cukup padat menjelang liburan nah ini bosku ada mobil yang terguling sudah lebih dari 7 bulan kayaknya nggak diambil lagi mungkin karena terlalu besar kos atau biaya untuk mengambilnya jadi sudah ditinggalkan begitu saja ya itulah resikonya bosku kalau tidak hati-hati bisa jadi fatal terguling ke dalam jurang tidak bisa diambil lagi karena biaya pengambilan mungkin lebih mahal daripada kendaraan itu sendiri ya bosku ini tikungannya kita naik lagi harus sehat-hati-hati sambil kita kita intro dulu bosku ya sambil menikmati pemandangan di kiri-kanan jalan ya intro musik-musik sedikit selamat menikmati selamat menikmati Jadi bosku ini di pinggir kiri jalan mungkin jurangnya cukup dalam dan di kanan jalan ini gunung ya jadi mesti ekstra hati-hati ya walaupun di kiri jalan ada pengaman jalan ya yang dipasang sepanjang jalan tetapi pengemudi juga harus ekstra hati-hati karena bila sampai lalai sedikit saja maka resikonya akan jatuh ke dalam jurang ya bosku Oke kita lanjut bosku kita dengar lagi musiknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini bosku di depan kita driver motor bitnya sedang hiling juga pakai pancing mau mancing orang ini hiling juga namanya ya di suasana cukup kira nih tuh mancingnya selamat menikmati selamat menikmati suasana sore sudah kayaknya mau sunset nih ya ini apalagi nih kayaknya macet ini ada banyak kendaraan di depan ini mungkin mereka juga sedang akan berlibur ya jadi sama seperti kita di kendaraan agak padat ya ke arah Banda Aceh posisi di Gunung Paro nih kendaraan padat lancar lah tidak macet tapi agak lambat kalau di jalan tol diberitakan padat merayap ya ini tidak padat merayap tapi padat tapi lancar gitu ya oke bosku kita lanjut dengan musik lagi jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seharian selamat menikmati selamat menikmati mendahului kendaraan di depannya padahal di depan juga ada mobil di sebelahnya jadi hati-hati bosku dalam mengambil jalan atau mendahului kendaraan lain di daerah atau di jalan yang sempit dan padat seperti ini kita lanjut bosku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita sedang menurun ya sedang jalan menurun yang tadi tanjakan dari pertama naik terus naik sampai akhir puncak sekarang sudah mulai menurun dan ini terus menurun sampai ke bawah nanti ya tidak ada naik lagi karakteristik dari gunung paro ini ya dia pertamanya naik terus terus sampai di puncak turun jadi lumayan berat bagi mobil karena tidak naik turun dia naik terus kemudian baru turun begitu ya bosku segedar info saja oke kita lanjut dengar musiknya ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati